Intro Sebenarnya sih, saya bukan sendiri ya, kan ada para DKM gitu yang bantu gitu kan Terus anak-anak juga, terus tetangga juga kan, semua ikut membantu Jadi, begitu Bapak sakit, ya Bapak sebenarnya melimpahkan, karena saya nomor pertama Tapi itu kan secara teknisnya gitu, tapi secara keuangan memang saya akhirnya mengelola gitu Semuanya saya kelola, saya bagi-bagi tugasnya masing-masing Di DKM kan ada juga kan, bagian masing-masing lah, ada yang sekretaris, ada yang kumas, ada yang dakwah, seksi dakwah Jadi, mereka semua berkolaborasi gitu Jadi, yang ngurusin misalnya talim-talim, nanti yang ngurusin, kalau disini kan ada jumatan ya Berarti kan yang ngurusin kotip-kotip, kan harus dijadwal ya kan, kotip ini hari ini siapa, siapa Itu ada bagiannya sendiri, seksi dakwah, jadi saya cuma kontrol aja, besok cuma siapa kotipnya gitu Jadi, ya dibantulah full tim gitu, nggak sendiri Kayaknya ilmu deh, karena dengan ilmu kita bisa memperoleh pahala ya Kalau dari pahala kan kita belum sudah dapat ilmu Jadi, kalau dari ilmu itu, ilmu yang kita sebarkan, apalagi ilmu itu bermanfaat ya bagi orang lain Pasti itu akan berpahala buat kita di akhiratnya gitu Begitu juga, amal, amal juga gitu kan Abis ilmu, amal, baru pahala Pahala kan pengikutnya, bukan mainnya lah Domainnya kan pasti kita ini dulu gitu Kita berilmu dulu, baru kita bisa mengelola itu gitu Makanya orang berilmu kan pasti lebih ditinggikan derajatnya daripada yang lain kan begitu Ininya, hadisnya Istiqomah kan kalau kita bisa narasikan ya Itu kan terus menerus gitu ya Terus menerus, runtut, rutin lah gitu ya Nah, ya itulah yang kita laksanakan Supaya kita jangan sampai sekarang ngerjain, besok enggak Contohnya kita sholat aja Sholat itu kan sholat wajib ya Kita kan harus istiqomah Harus terus menerus Jangan sampai sekarang sholat, besok enggak Besok sholat itu enggak Nah, itu bisa tercemin di dalam kehidupan sehari-hari juga Kalau kita mengerjakan sesuatu juga kita harus istiqomah Supaya dapat hasil yang baik gitu Belajar juga gitu, harus istiqomah Jangan sekali belajar, besok enggak belajar Apapun itu aku rasa harus istiqomah Supaya jadi hasil yang maksimal Jangan ragu ya Kalau di dalam hati itu udah terbersih Biasanya kita tuh berbuat baik tuh ada ini dulu Ada kayak, apa sih, sinyal ya Ada sinyal Aku pengen ngasih dia kah gitu Udah langsung kasih aja Enggak usah mikir Kalau kita enggak jadi Itu setannya masuk Janganlah, uang kamu cuma segitu kok gitu Janganlah, besok aja Besok kan kamu gajian kan gitu Jadi enggak usah dipikir dua kali Jadi kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu itu baik Langsung laksanakan gitu Jadi itu nanti akan Terus kita dituntun ke sana gitu Itu sambil berdoa gitu kan Kita mau mohon sama Allah Supaya kita terus Tadi istiqomah artinya ya Ya Bapak sih selalu bilang Berbuat baiklah terus Itu aja Enggak pernah ngomong apa-apa Memang orangnya kan Rada ini ya Irit bicara gitu Jadinya Kalau ngomong begitu Kamu harus tetap berbuat baik gitu Terus Jaga ya itu Masjid gitu Jagalah masjid Nah, memang ngomongnya Jagalah masjid Tapi kan kita yang mikir jadinya kan Jaga yang seperti apa gitu kan Itu artinya ya Kita harus menjalankan Kan tadi Gimana Caranya saya Biasanya saya suka Browsing Cari Gimana sih cara Mengelola masjid yang baik gitu Saya sebenarnya banyak-banyak kesana sih Banyak baca-baca itu Jadi orang kayak misalnya Kita Orang bilang Joko Karian bagus gitu kan Manajemennya gitu Kita baca Akhirnya kita adopt Sedikit-sedikit Kayak misalnya Orang bilang Masjid kasnya Harus nol gitu Nah, disini mah malah nggak nol Minus Nah, berarti lebih bagus dong Saya bilang gitu Nggak nol Orang kan kadang-kadang Jangan disimpen tuh Wah masjid Jamaah kan maunya sedekah Ini gitu Nah, itulah Yang jagalah masjid Intinya itu kayaknya Jadi kita harus Bener-bener Dijaga Bener supaya masjid ini Tetep Exist Tetep bagus Tetep sesuai dengan Jalan Allah ya Itu Jadi saya Akhirnya banyak itu Banyak belajar dari Bacaan-bacaan gitu Atau dari Youtube Gitu kan Oh, begini harusnya gitu Itu aja sih Untuk makan gratis Disini Mudah-mudahan Makin banyak ya Yang bisa kita Share ke mereka gitu Apa Para donatur juga banyak yang dateng Sehingga kita makin Makin luas Karena disini kan Apalagi di desa ya Itu Kelihatan banget Banyak banget Orang yang sangat Membutuhkan itu Tapi kita tetep Sesuai kemampuan Kan gitu Sebenernya sih Banyak Terus Kalau program Selain makan gratis Setiap hari kan Kita buka puasa ya Kalau untuk Senin Kamis Itu nggak ada makan siang Jadi makannya Maghrib Buka puasa bersama Itu Lebih banyak lagi Karena Orang-orang itu Mungkin berpuasa ya Jadi Alhamdulillah kan Kita jadinya ikut Dapat berkahnya Jadi ngasih makan Ngasih makan orang Berpuasa kan Pahalannya sama Dengan yang berpuasa Itu Itu sebenarnya Jadinya mudah-mudahan Terus untuk program Selain program Makan gratis Sebenarnya pengen ada sih Program lain yang lebih Lebih bagus ya Mana Misalnya mungkin kita Dulu pernah ada kita ini Program Apa Apa ya Ini subuh Di subuh kita Ngasih sayur mayur Ya Jadi orang yang saat ini Kita kasih Sayur mayur Sama Ini Apa beras Supaya hari itu Paling nggak dia bisa masak Gitu Nah itu pengennya saya tuh Bisa terus gitu Itu Tapi karena terbatas Dana ya Jadi saya berhenti Itu berhenti gitu Terus ya sudah makan aja gitu Makan sama Senin Kamis Buka puasa Sama Jumat Berkah Itu aja Dan pengennya sih yang lain juga Teruslah berbuat baik Karena berbuat baik itu Bukan hanya berbentuk materi Bisa juga dengan doa Perbuatan Karena Allah menyukai perbuatan baik Perbuatan baik itu membawa berkah Amin Amin Selamat menikmati Tidak 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 Terima kasih.